Pak Loncat, kenapa sih kata orang-orang bilang Mbak Minya mahal banget? Oh, halo, oh my god, teman-temanku dan sahabatku saya berbilang, Anda tahu semuanya Mbak Miloncat memang orang bilang, memang orang bilang mahal Tapi mahal, tapi kualitas sih dong, kualitas Saya satu jaga kualitas, dua jaga kualitas, tiga kualitas Ya teman-temanku dan sahabatku boleh saya bilang agak sombong sedikit Kalau Mbak Miloncat setujunya tidak ada mirip seperti kita Kita bikin-bikin sendiri Orang kalau bikin bakmi pakai tangan Kalau saya bikin bakmi pakai hati Ya, nah itulah Kesatu bakmi saya semuanya segar dan pes Dan tidak pakai itu, tidak pakai ini Oke, dan saya punya bakmi selalu pakai bikin sendiri Dan topiknya banyak dan bumbunya luar biasa Bumbu saya, kalau dibanding bumbu yang lain itu tiga kali lipat harganya Dan bakmi saya, kalau dibanding bakmi yang pabrik itu tiga kali lipat harga saya Dan saya pakai telur, bebek You understand? Bebek-bebek begini Ya, kita cuy 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 Nah, oke Dan begini, dan kita masak selalu ke hati Anda hari ini makan, besok datanglah kan Minggu depan, bulan depan Rasanya tetap adalah bakmi loncat Dan wanginya tetap wanginya bakmi, oke Nah, saya bilang tidak tahu Dan datang di sini Bisa bicanda Bisa apa ya Bisa ajak saya foto juga lah Itu aja foto sih biasa lah ya Dan begini Anda kalau makan bakmi saya Anda bisa bawa pulang Dan Anda tuh bisa kenakan-kenakan terus Dari mana Buku bakmi loncat tuh rasanya sangat-sangat luar biasa Apalagi masuk di dalam mulut Kecilasannya Oh my God Penasaran? Cobain aja sendiri langsung ya Banyak orang dalam video saya Gila itu Bila kayak I don't know why you understand Saya punya video Asli punya Orang penasaran gak? Enak tidak enak? Datang sini makan Coba Oh, soalnya enak Langsung jumbo Oke, saya bilang Anda tahu Pertama kali datang Anda mau beli jumbo Saya tidak jual Makan yang biasa dulu Kalau enak Jumbo dan super jumbo Oke Teman-temanku Tolong nanti komentar Saya mau dengar apa aja Ya, dadah Hahaha